Halo Halo selamat datang di channel Romiriza Oke di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau sekilas ya tentang update terbaru Bliling Mobile versi mpos yang itu ada serinya atau versinya 1.11.2 gimana katanya itu penjelasan di grup itu ada perbagian book tari tunai tanpa kartu terus pembayaran shopeepay terus link aja dan perbaikan book yang lainnya Oke kita langsung saja masuk ke Bliling mobilenya Oke ini versinya 1.12 11.2 kita masuk ke menunya Oke ini kita sudah masuk ke menunya disini yang terbaru itu ada tari tunai tanpa kartu ya terus ada pembayaran Oppo top up link aja shopeepay jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kode virtual virtual jadi langsung saja di menu ini Oke ini contohnya link aja Oke tinggal masukkan nomornya aja setelah itu termasukkan shopeepay terus eh menu yang tahu tunai tanpa kartu ini sama seperti Bliling mobile ya di handphone di kita masukkan nomor handphone yang sudah terlaftar di primo setelah setelah itu kita meng-input kode aksesnya setelah itu kalian pilih jumlah yang ingin ditarik oke oke setelah itu ada Oppo ya pembayaran Oppo jadi kalian tidak perlu melakukan pembayarannya di brief atau virtual jadi cukup memasukkan nomor handphone yang sudah terdaftar di Oppo dan eh terakhirnya ini ada apa ya jadi setiap banner disini kita bisa diklik bisa kita klik jadi ada keterangannya di itu keterangannya bisa dilihat tuh benernya Oke nama lagi Oh ya untuk file apk yang terbaru yang bersih 1.11.2 ini kalau bisa download di linknya di deskripsi bagi kalian yang belum bisa update secara online jadi saya kasih pilihnya agar bisa update secara manual Oke sekiranya untuk tip singkat ini saya kira cukup dan mudah-mudahan bermanfaat dan sebelum saya kiri jangan lupa bantu subscribe dan komen dan juga aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Romirja Oke sekian terima kasih sampai jumpa selamat menikmati